Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Kali ini saya akan membahas tentang negara-negara paling kaya dan paling miskin di Asia Tenggara Indonesia masuk yang mana ya Nah, inilah masing-masing pendapatan negara per kapita Negara-negara terkaya di Asia Tenggara Yang pertama, Singapura Singapura memiliki pendapatan sebesar 64.041 USD Singapura adalah negara dengan ekonomi terkaya di Asia Tenggara Jika dilihat dari produk domestik bruto atau PDB per kapita Negara ini memiliki ekonomi pasar yang sangat berkembang yang menempati peringkat Teratas dalam daftar global ekonomi paling bebas dan paling kompetitif Singapura dianggap sebagai salah satu negara paling minim korupsi di dunia Dan menempati urutan pertama dalam daftar tempat termudah untuk menjalankan bisnis Terbukti sekitar lebih dari 7.000 perusahaan multinasional beroperasi di dalam negeri ini Tarif pajak yang rendah juga meningkatkan popularitasnya sebagai surga pajak Dan Singapura menampung persetase jutawan tertinggi di dunia Negara terkaya di Asia Tenggara nomor 2 Brunei Darussalam Dengan pendapatan 32.414 USD Sebagai negara kecil di Asia Tenggara ini yang terletak di pantai utara Pulau Kalimantan Brunei Darussalam juga menjadi negara dengan tingkat ekonomi terkaya kedua di wilayah tersebut Dalam hal PDB per kapita Sekitar 90% dari PDB Brunei Darussalam bergantung pada produksi minyak dan gas alam Negara ini menerima investasi asing yang substansial yang menambah pendapatan negara tersebut Tak hanya itu, negara ini sangat bergantung pada impor untuk kebutuhan pengannya Negara seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, India, dan Selandia Baru adalah Mitra ekspor utama bagi Brunei Darussalam Negara-negara termiskin di Asia Tenggara Yang pertama Myanmar dengan pendapatan sebesar 1294 USD per kapita Myanmar juga dikenal sebagai Burma Memiliki ekonomi termiskin di Asia Tenggara Negara ini memiliki ekonomi yang sangat stagnan dan terisolasi selama beberapa dekade Tetapi pemerintah saat ini berusaha untuk menciptakan perusahaan ekonomi yang positif di Myanmar Myanmar juga menerima salah satu bantuan internasional terendah di dunia Hanya 4 USD Negara termiskin di Asia Tenggara Nomor 2, Kamboja Kamboja memiliki pendapatan sebesar 1.509 USD per kapita Kamboja adalah negara termiskin kedua di Asia Tenggara dalam hal PDP per kapita Kamboja sebelumnya dikategorikan sebagai Least Developed Country Alias negara terbelakang Tetapi statusnya dinaikan menjadi pendapatan menengah bawah pada tahun 2016 Pada tahun 2012 18,6% penduduk Kamboja hidup di bawah garis Kemiskinan Dan 3,5% penduduknya adalah pengangguran Nah, inilah urutan-urutan negara termiskin hingga terkaya di Asia Tenggara Berdasarkan pendapatan per kapita Yang pertama, Myanmar Myanmar dengan pendapatan 1.298 USD Yang kedua, Kamboja Kamboja pendapatan sebesar 1.508 USD Yang ketiga, Timor Leste Dengan pendapatan 2.435 USD Timor Leste juga menempatkan posisi ketiga termiskin di Asia Tenggara Yang keempat, Vietnam Dengan pendapatan sebesar 2.551 USD Yang kelima, Laos Pendapatan sebesar 2.720 USD Yang keenam, Filipina Dengan pendapatan sebesar 3.103 USD Dan yang ketujuh, Indonesia Dengan pendapatan 3.870 USD Yang kedelapan, Thailand Thailand dengan pendapatan sebesar 7.187 USD Yang kesembilan, Brunei Darussalam Dengan pendapatan 32.414 USD Yang terakhir, Singapura Pendapatan sebesar 64.41 USD Berdasarkan pendapatan setiap negara per kapita Indonesia peringkat 5 di Asia Tenggara Nah, Indonesia berada di posisi tengah-tengah Antara miskin dan kaya Semoga Indonesia bisa naik menjadi negara terkaya Di Asia Tenggara Nah, sampai sini dulu video kali ini Jika ada kesalahan informasi di dalam video ini Mohon dimaafkan Semoga bermanfaat See you next time Halo teman-teman Kembali lagi bersama saya Kali ini saya akan membahas tentang Benarkah kekuatan militer Republik Indonesia nomor 1 di ASEAN Marilah kita lihat setiap anggaran masing-masing pertahanan Di negara-negara ASEAN Yang pertama, Singapura Singapura menempatkan posisi dengan ranking 40 di dunia Menganggarkan anggaran pertahanan militer sebanyak 10,7 miliar USD Untuk membeli tank sebanyak 237 unit Dan angkatan laut sebanyak 40 unit Nomor 2 Indonesia Indonesia memiliki anggaran pertahanan sebanyak 9,2 miliar USD Yang disalurkan untuk pengadaan tank sebanyak 332 unit Aset angkatan laut sebanyak 282 unit Dan memperkuat angkatan udara dengan peralatan sebanyak 458 unit Meskipun lebih sedikit dari Thailand Kekuatan militer Indonesia justru berada di ranking 16 dunia Dan menempatkan posisi terbaik se-ASEAN Dikarenakan banyaknya pasukan-pasukan elit yang membuat Indonesia makin disegani dan dihormati dunia Nomor 3 Thailand Thailand menempatkan posisi ke-26 di dunia Menganggarkan anggaran sebanyak 7,2 miliar USD Untuk membeli aset angkatan udara sebanyak 587 unit Dan tank sebanyak 840 unit Serta aset angkatan laut sebanyak 292 unit Thailand menempatkan posisi terbaik ketiga di ASEAN Nomor 4 Vietnam Vietnam menempatkan posisi dengan ranking 24 di dunia Vietnam memiliki anggaran sebanyak 6,39 miliar USD Untuk pertahanan terdiri dari pengadaan aset angkatan udara sebanyak 247 unit Tank sebanyak 2,155 unit Dan aset angkatan laut sebanyak 65 unit Vietnam menempatkan posisi militer terbaik kedua di ASEAN Nomor 5 Filipina Filipina menempatkan posisi ke-48 di dunia Filipina mempunyai total anggaran pertahanan sebanyak 4,2 miliar USD Yang digunakan untuk aset angkatan udara sebanyak 179 unit 4 tank dan aset angkatan laut sebanyak 103 unit Nomor 6 Malaysia 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 menempatkan posisi ke-44 di dunia Malaysia memiliki anggaran pertahanan sebesar 3,85 miliar USD Yang digunakan untuk membeli aset angkatan udara sebanyak 147 unit Dan angkatan laut 61 unit Serta tank sebanyak 48 unit Nomor 7 Myanmar 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 menempatkan posisi ke-38 di dunia Tercatat menggelontarkan 2,1 miliar USD untuk membeli aset angkatan udara sebanyak 287 unit Tanks sebanyak 595 unit dan peralatan tempur angkatan laut sebanyak 187 unit Nomor 8 Nomor 8 Laos Laos menempatkan posisi militer dengan ranking 118 di dunia Laos memiliki anggaran 118 juta USD untuk membeli aset angkatan udara sebanyak 33 unit dan angkatan daran sebanyak 160 unit Nomor 9 Nomor 9 Brunei Darussalam Brunei Darussalam tidak diketahui peringkat keberapa di dunia Namun Brunei menganggarkan anggaran sebesar 346 juta USD Untuk melindungi negara Untuk melindungi negaranya Brunei memiliki 10.000 personel aktif Halutsista yang dimiliki militer Brunei Darussalam sendiri belum diketahui berapa jumlahnya Nomor 10 Kamboja Kamboja memiliki anggaran militer sekitar 463 juta USD Kamboja memiliki 125.000 personel militer yang aktif ditambah dengan 22 unit militer pesawat tempur 550 unit tank dan 27 unit angkatan laut Timur Leste Namun sayangnya Timur Leste belum termasuk sebagai negara ASEAN Walaupun Timur Leste sudah mendaftar sebagai anggota ASEAN sejak 2011 lalu Namun hingga saat ini masih dalam pembahasan Nah itulah militer-militer terkuat di ASEAN dengan masing-masing anggaran dan alustistanya masing-masing Nah jika ada kesalahan dengan informasi yang disampaikan di video ini Mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat See you next time Halo teman-teman kembali lagi bersama saya Kali ini saya akan membahas masjid tertua di dunia Masjid tertua adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW pada tahun 1 Hijriah atau 622 Masehi Masjid tersebut adalah Masjid Kuba Nah Masjid Al-Kuba juga dikatakan dalam Al-Quran bahwasannya Masjid Kuba adalah masjid yang dibangun atas dasar taqwa Quran Surat At-Taubah ayat 108 Yang artinya sesungguhnya masjid itu didirikan atas dasar taqwa Sejak hari pertama adalah lebih patut bagimu hai Muhammad Bersembahyanglah di dalamnya Sebab di dalamnya terdapat orang-orang yang ingin membersihkan diri Masjid Kuba bukan hanya masjid tertua namun juga masjid pertama kali di dunia Masjid ini telah beberapa kali mengalami renovasi dari masa ke masa Renovasi pertama kali dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz Yang bernama lengkap Khalifah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin Har bin Umayyah Umar bin Abdul Aziz adalah orang yang pertama kali membangun menara di Masjid Kuba Hingga sekarang yang saat ini ditangani oleh keluarga SAW Namun teman-teman di Indonesia juga ada loh masjid tertua Di Indonesia yang bernama Masjid Baitur Rahman Lokasi kota Bada Aceh Darussalam Masjid ini dibangun oleh Sultan Aleydin Mahmud Syah pada tahun 1261 Namun ada juga sumber yang mengatakan bahwasannya Masjid tersebut dibangun oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1614 Ketika Kerajaan Bunai Darussalam berada pada masa kemasannya Nah kira-kira menurutmu Menurut kalian yang mana nih yang bener nih Yang tertua di Indonesia Yang diindirkan oleh Sultan Aleydin atau Sultan Iskandar Muda Yang tahu silahkan komen Nah bagi kalian yang suka dengan video ini Silahkan like, komen, dan subscribe See you next time Halo teman-teman kembali lagi bersama saya Kali ini saya akan membahas tentang 5 hewan langkah di dunia yang masih hidup hingga saat ini Hewan-hewan tersebut adalah komodo Komodo adalah hewan langkah pertama di Indonesia Dan menjadi salah satu hewan purba yang masih hidup hingga saat ini Kapitat asli mereka biasanya ditemukan di kepulauan Indonesia saja Dan tidak bisa berada di kepulauan dunia lainnya Komodo adalah hewan berjenis reptil raksasa yang masih hidup hingga saat ini Dan membuat mereka terancam karena banyak oknum-oknum yang ingin memburu komodo Dan mengambil kulitnya untuk dijual di pasar Pasar biasanya Nah hewan langkah nomor 2 di dunia Gelada atau monyet gelada Adalah salah satu hewan monyet Seperti manusia berbadan besar yang berasal dari Afrika Timur Nah gelada ini biasanya hidup berdampingan dan damai bersama kelompok-kelompoknya Namun ketika salah satu anggotanya tewas Mereka akan segera menyerang dan memburu kembali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Karena mereka memiliki gigi yang tajam dan sakar mereka yang panjang Hewan langkah nomor 3 di dunia Kucing emas Kucing emas biasanya memiliki bulu berwarna merah dan gemas-emasan Membuat kucing ini banyak diburu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Hewan asli pulau Kalimantan ini terbilang sangat langkah untuk ditemukan Karena kucing emas hanya tersisa 2.500 ekor di habitat aslinya Hewan langkah nomor 4 di dunia Ikan fakuita Adalah salah satu satwa laut yang masih hidup Dan benar-benar diambang tepunahan Karena sebab populasinya ini kurang dari 100 ekor di dunia ini Biasanya di Teluk Kalifornia Satu dari lima setiap fakuita terjerat dan tenggelam oleh pukat untuk menangkap spesies lain yang diduga terancam punah juga Yaitu Tatoaba Yang insangnya setara dengan 4.000 dolar Amerika Serikat atau 59 juta rupiah Nah yang terakhir Hewan yang langkah namun terancam punah Orang hutan Sumatra Habitat orang hutan Sumatra terus mengalami penurunan dan kerusakan yang sangat hebat Karena kebakaran hutan, pembukaan lahan, dan pembangunan pertanian-pertanian Selain habitatnya yang sudah rusak Satwa ini juga sering diburu atau ditangkap hidup-hidup oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab Diperkirakan orang hutan hanya lebih dari 7.300.000 ekor saja Ya maksud saya 7.300.000 ekor saja yang terjadi di alam liar Nah itulah 5 hewan langkah yang terancam punah Kita harus menjaga dan melindungi hewan Hewan tersebut agar tidak diburu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Jika kalian suka dengan video ini silahkan like, komen, dan subscribe See you next time Halo teman-teman Kembali lagi bersama saya Kali ini saya akan membahas tentang 7 hewan imut tapi mematikan Ya yang pertama Honey Butter Atau Musang Madu Ya seperti yang kalian lihat Musang Madu ini memang sedikit imut Meski begitu Binatang ini terkenal paling berani sedunia Bahkan hewan ini pernah masuk Windows Book of Records dengan titul binatang paling berani Bahkan dia berani untuk masuk ke sarang lebah demi madu kesukaannya saja loh Nah yang kedua Koala Siapa yang gak tahu betapa lucu dan imutnya hewan ini Namun kalian harus tahu bahwa Koala merupakan hewan marsupial yang mempunyai pertahanan diri yang cukup kuat dan mematikan Meski menu makanannya hanya daun eukaliptus dan tidur selama 20 jam Koala memiliki kuku dan gigi yang tajam serta rahang yang kuat untuk memangsah-mangsanya Nah yang ketiga Red panda atau panda merah Panda merah juga gak kalah imutnya dibanding koala Namun dibalik itu Panda merah adalah predator yang cukup mematikan loh Pada dasarnya hewan ini adalah hewan individual Tidak berkelompok Tapi di saat musim kawin Hewan ini akan menjadi kelompok yang paling mematikan Nah yang keempat Kucing Anda mungkin akan berpikir mengapa kucing masuk daun 7 hewan mematikan Kucing memang imut, lucu dan mengemaskan Tapi kucing akan menjadi mengerikan jika berdengar burung atau kuku-kuku terbang di dekatnya Bahkan di sebuah jurnal ternama pun disebutkan bahwa Kucing jinak dan domestik imut memiliki sifat yang sama seperti singa Ayo siapa ini yang mengerak kucing hati-hati loh Nah hewan imut tapi mematikan nomor 5 Cerpelai Hewan imut ini juga sedikit mengerikan Cerpelai adalah hewan rakus Biasanya hewan ini makan sebanyak 40% dari berat tubuhnya Dan mangsa favoritnya adalah kelinci, kodok dan burung Ayo jangan memenang hewan ini Nah hewan yang terlihat imut namun mematikan Nomor 6 Tasmania Devil Hewan yang terkenal di kartun Lubiton di sini adalah Super Predator Sesuai dengan titelnya yaitu Carnivora marsupial terbesar Nah yang terakhir Luring Octopus atau gurita cincin biru Salah satu spesies paling tantik dari keluarga gurita Namun dibalik itu gurita ini memiliki racun yang mematikan Yang berada di air liurnya Racun gurita ini bahkan bisa menyebabkan kematian Dan air liurnya itu lebih berbahaya dibanding air liur anjing Nah sampai sini saja pembahasan kita kali ini Semoga bermanfaat Jika kalian suka dengan video ini silahkan like, komen, dan subscribe See you next time Sub indo by broth3rmax